Dosen ikan tetapi justru malah kurang makan ikan itu adalah masalah pengetahuan. Nah bagaimana solusinya? Kami mencoba mengajak dinas sampai kepada level daerah, juga menggandeng misalnya tim PKK. Kami kan juga punya kerjasama dengan Forikan. Forikan itu forum peningkatan konsumsi ikan, ada level tingkat nasional, ada di... Selamat sore Fyar Ngaco, selamat sore Bu Artati. Selamat sore. Kita buka masker dulu. Permisi ya, buka masker. Sore ini kita keada tangan tamu yang sangat luar biasa loh. Eh, tepatnya sih kita berkunjung ke rumah Dirjen Penguatan Daya Saing, Kementerian Kelautan Perikanan. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang masuk ke dalam tubuh, yang bergizi, yang sangat bermanfaat, yang sangat memberikan edukasi tentunya. Banyak informasi yang akan kita dapat nanti dari Bu Dirjen. Ya Bu Dirjen, beliau adalah Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Neli. Baik, lama ya nggak ketemunya gitu ya? Luar biasa Ibu, ke sana kemari, ke sana kemari. Fyar Ngaco, kecil-kecil begini, luar biasa Ibu ya. Terbang ke sana, terbang kemari, tidak mengenal lelah yang satunya lagi. Sangat on time. Luar biasa. Kita perkenalan dengan Ibu. Bu, mungkin saya kalau mengacu dari pekerjaan Ibu kan sangat serius. Saya mau ngajak ngobrol-ngobrol yang lebih relax dong Bu. Sebenarnya sekarang kan lagi isu ketahanan tangan. Tapi orang Indonesia ini kayaknya cuek-cuek aja. Kalau di luar sana sudah dianggap apa lagi, perjalanan dinas Pak Jokowi kemarin informasi ke dalam negeri itu bahwa di luar sana sudah krisis akut terkait pangan. Nah kalau di Indonesia sendiri, menurut Ibu seperti apa sih di Indonesia terkait pangan? Terima kasih Mbak Nelly. Senang sekali ini ketemu ya setelah sekian lama, nggak pernah ngobrol. Sibuk Ibu ya. Bicara mengenai pangan, ini kan ada karbohidrat, ada protein. Nah kalau tanggung jawab KKP adalah di proteinnya. Jadi KKP ini bertanggung jawab mengenai ketahuan protein. Alhamdulillah kan 2 per 3 wilayah kita itu laut. Nah sehingga kami berharap bahwa ikan itu seharusnya menjadi sumber protein hewani utama nasional. Kita tahu ini misalnya kayak sapi sedang ada PMK, kemudian juga kalau dari sisi budidayanya itu kan juga membutuhkan lahan yang besar dan seterusnya begitu ya. Artinya ikan itu sudah sangat layak dijadikan sebagai sumber protein hewani utama. Karena dengan berbagai macam pertimbangan. Satu bahwa jenisnya banyak, ragamnya banyak dari yang harga murah sampai harga mahal. Kemudian bisa tersedia sepanjang tahun, bisa dibudidayakan dalam berbagai macam skala usaha. Dari yang komersial, level itu sampai ke skala kecil. Misalnya skala rumah tangga, di kentong-kentong atau ember aja bisa. Nah itu bisa. Jadi saya pikir kalau ketahanan protein insya Allah Indonesia itu aman. Tidak perlu khawatir siur ngaco terkait ketahanan pangan Indonesia. Betul, ketahanan protein. Oke ketahanan protein. Ketahanan protein. Kalau kita bicara pangan itu misalnya harus pangan dan gisi. Pangan dan gisi. Nah protein itu tidak salah, tidak kalah pentingnya daripada yang karbohidrat. Nah itu juga dari laut itu juga kaya banget, dari perairan kita juga kaya. Kalau gambaran sistem logistik Bu, karena sekarang ini kan kita melihat ketahanan pangan di kita itu suruh sedia. Apalagi luar laut kita dengan biodiversity yang kita miliki itu yang luar biasa. Itu menjadi satu kebanggaan dan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan tentunya. Nah sistem logistik ini kan masih menjadi salah satu OPR kita karena inilah yang membuat komoditi-komoditi protein kita itu menjadi mahal. Bagaimana pendapatnya Bu? Oke baik. Tadi bicara ketahanan pangan itu memang salah satu kuncinya itu adalah dengan sistem logistik yang kuat. Ini kalau kita belajar dari negara-negara lain juga barangkali kasus kemarin kita minyak goreng dan seterusnya. Itu kan di situ ada unsur logistik yang harus mendapat perhatian. Nah untuk ikan sama, ikan itu yang hasil tangkapan itu juga ada hasil tangkapan nelayan-nelayan kecil, kemudian tersebar di beberapa tempat. Dan kita tahu juga misalnya sentra perikanan tangkap itu ada di Indonesia Timur dan seterusnya. Nah itu memang fungsi logistik penting banget. Nah apa yang sudah dilakukan pemerintah? Kami itu sudah membangun, maaf ya dari sisi kebijakan. Kebijakan itu sudah ada namanya sistem logistik ikan nasional. Tetapi memang dalam prakteknya belum bisa keseluruhan berjalan. Tetapi juga kalau bicara logistik kan tidak harus seluruhnya ditangani. Nah kami itu pengen fokus saja kepada ikan-ikan yang konsumsi rakyat. Apa sih yang masuk kategori ini? Kalau di Impress itu sudah ada yang mengatur namanya bahan pokok. Bahan pokok itu ada lima jenis ikan di situ. Ada tuna, cakalang, tongkol, bandeng, dan ikan kembung. Tetapi kalau penilaian kami ini saat ini barangkali ada yang kurang pas di situ adalah tuna. Karena tuna itu kan bisa berharga mahal dan itu justru malah rakyat tidak terlalu mengkonsumsiinnya. Tetapi karena kita itu memang kaya ragam, ada beberapa jenis yang harusnya masuk bahan pokok. Misalnya ikan layang, pokoknya pelagis-pelagis kecil itu harusnya. Jadi itu dari sisi regulasi nanti kami akan mengusulkan perubahan. Perubahan kategori tadi yang tadi ada lima kan. Tuna, cakalang, tongkol, bandeng, dan kembung. Kami ingin mengganti yang tuna itu dengan layang. Dan itu pun produk dalam negeri kita. Produk dalam negeri kita semua itu pelagis kecil yang. Pokoknya ikan-ikan yang biasa dikonsumsi rakyat banyak lah. Termasuk yang sebagai bahan pindang. Bahan pindang. Dan kita tentunya kalau untuk bahan pindang tidak impor lah ya Bu. Karena kita punya hasil lautnya. Kita punya banyak, tetapi kita memang ada impor yang cukup besar. Tapi itu tidak bocor ke pasar kan Bu. Mudah-mudahan, kami berharap. Makanya ada PSDKP. Kalau terkait, kita kan kaya nih Bu. Harusnya rakyat kita, rakyat Indonesia itu bisa sejahtera dari hasil. Hasil lautnya, hasil alamnya. Kayak kemarin sawit hasil di ekspor. Nah artinya seperti apa sih pemasaran kita saat ini? Kalau di dalam negeri boleh lah. Seperti Ibu bilang tadi, menstitusi dari bunga itu kita ganti dengan layang. Nah produk-produk unggulan kita itu mungkin ada berapa produk unggulan untuk di ekspor? Dan kegantaran mana saja? Oh oke. Kalau bicara ekspor, kita unggulan kita ya. Lima terbesar itu adalah yang pertama udang. 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 Kemudian yang kedua memang tuna. Tuna. Yang ketiga itu kelompok kepiting rajungan. Oke. Yang keempat itu kelompok sepalopot. Oke. Itu ada cumi, sotong, gurita. Gurita. Yang kelima ini rumput laut. Itu dari sisi ilai. Kalau bicara pasar, ekspor nih, pasar terbesar itu ke Amerika Serikat. Oke. Kemudian yang kedua ke Tiongkok. Ketiga itu ke ASEAN. Oke. Oh maaf. Keliru tadi. Yang pertama Amerika Serikat. Kedua Tiongkok. Ketiga Jepang. Keempat ASEAN. Kelimanya Uni Eropa. Uni Eropa. Ini merupakan pasar baru atau ada pengembangan ke depan? Enggak. Itu justru pasar ekspor tradisional kita. Kalau pengembangan pasar baru itu ada. Kita misalnya menyasar Eropa Timur, Timur Tengah, Timur Tengah. Kemudian Afrika ini juga. Afrika ini pasar yang kuat untuk produk kaleng kita. Oke. Olahan ya? Olahan. Kalau yang tadi lima lainnya ini lebih ke gelondongan? Atau ada sentuhan nilai tambah? Oh ada sentuhan nilai tambah. Jadi kalau misalnya udang. Udang itu memang paling besar itu dipasarkan masih utuh gitu. Beku. Atau misalnya dipotong kepala saja tapi beku. Tetapi beberapa waktu yang lalu. Kalau pasar itu kan dinamis ya. Ketika pandemi itu ekspor kita ke Amerika itu justru yang unggul itu apa? Yang value added. Oh yang sudah di... Jadi ada yang breaded stream, ada yang kayak tempura. Itu ada yang sudah dikupas. Kemudian ada yang sudah isi pil. Iya betul. Ada yang sudah direbus gitu. Nah kita unggul kemarin di pasar Amerika. Memang sekarang agak slow down lagi begitu. Tetapi kita sempat unggul beberapa saat gitu. Namanya pasar itu memang dinamis. Begitu jadi yang penting hasil dalam satu tahun itu kita itu. Tapi kalau dari grafik kita naik terus. Jangan lupa pasar dalam negeri itu juga sangat besar dan tumbuh besar. Kalau dari sisi volume kan 85% ada di pasar dalam negeri loh. Dan jangan lupa kita itu segmen masyarakatnya itu dari yang kaya banget sampai yang kurang itu. Kurang masuknya masih kurang sejahter. Dan kalau kita lihat dari data PPS kontribusi ikan untuk yang dikonsumsi protein hewan itu masih nomor satu. Nomor satu di ikan. Karena memang kita dekat dengan hasil laut. Dengan sumber daya tadi. Terkait pasar tadi Bu. Ada lima pasar, lima komoditi dan sumbang untuk PDB kita sebenarnya sudah seberapa besar sih ini nilainya? Kalau PDB mohon maaf nih saya mesti menghitung, mesti ngecek dulu ke yang lain. Lebih akurat ya. Betul. Jadi mungkin bisa menyusul tidak saat ini ke PDB. Tetapi kalau nilai ekspor kita tuh kemarin tahun 2020 itu kan kita kemarin 5,9 miliar USD ekspornya. Dari tahun sebelumnya 2020 itu mengalami peningkatan? Peningkatan. Sebelumnya kan hanya 5,2 miliar USD. Oke, target tahun ini Ibu? Target tahun ini 7,3. Dua digit ya peningkatannya? Bukan dua digit. Dari berapa? 5,9. Sebetulnya targetnya sebetulnya 7,6 miliar USD. Maaf tadi saya menyebut 7,2. Sebetulnya 7,6 targetnya. Oke, oke. Targetnya. Dan mudah-mudahan. Cuman kan dengan berbagai macam kendala saat ini yang dihadapi. Kan selama pandemi kemarin ada isu yang cukup mengganggu ekspor kita adalah kelangkaan kontainer dan juga ketersediaan space. Itu dia alami semua? Semua, semua. Betul. Tidak hanya ikat. Tapi itu tidak, apakah itu memiliki efek yang signifikan terhadap ekspor kita dengan kelangkaan kontainer? Kalau ini tetap naik sih. Cuman saya pikir kalau itu tidak terjadi seperti itu bisa lebih tinggi lagi. Soalnya kemarin itu kan kalau yang eksportir besar itu akan dengan mudah karena sudah terbiasa belanja space itu kan cukup besar. Tetapi kalau yang eksportir menengah atau kecil itu kan belanja spacenya kecil. Jadi kalah terus kan? Jadi dia harus kalah antrean gitu loh kira-kira. Nah kalau misalnya logistik maksudnya transportasi tadi dan space di kapal mother vessel itu tuh tersedia spacenya. Barangkali kan yang kecil-kecil tadi bisa keangkut gitu loh. Jadi yang seharusnya dapat peluang tapi kemarin menjadi tidak gitu. Jadi sebetulnya kalau itu tidak ada isu kelangkaan yang masalah logistik ini, logistik internasional, transportasi itu, ekspor kita bisa melesat lebih jauh gitu. Oke karena kebutuhan ya? Kebutuhan. Permintaan dunia itu terus mengalami peningkatan? Betul, betul. Dan raw materialnya ada di Indonesia tentunya. Betul, betul. Bu, adakah target ke depan ini create pasar baru atau memang komoditi kita ini? Apalagi sekarang ada program pemerintah, Pak Menteri itu penangkapan ikan terukur. Linier dengan PDS itu apa? Penangkapnya seperti apa? Oke, jadi kalau kami ini kan insya Allah akan dengan penangkapan terukur misalnya akan ada tambahan, tambahan raw material tentunya. Oke tentu. Nah itu kita memang harus buka pasar baru. Buka pasar baru. Nah ini memang berbagai apa kita lakukan. Kita lebih agresif lagi melakukan promosi-promosi dan juga semacam misi dagang membuka akses pasar di beberapa daerah tertentu. Misalnya kayak Timur Tengah. Oh daerah negara tertentu? Negara tertentu. Negara tertentu. Sekarang sudah bisa Bu melakukan misi dagang itu? Misi dagang ini jadi gini, saya pernah cerita, saya pengen cerita juga misalnya selama ini tuh kita ekspor ke Arab Saudi itu masih, sudah ada ekspor ke sana tetapi sedikit. Nah kita pengen nanti yang buat jemaah haji Indonesia, kita kalau bisa ikannya dari Indonesia dong. Karena penyelenggaraan haji kan dari pemerintah kita. Betul, betul. Jadi kan sebetulnya bagaimana kita mendorong uang kita, belanja produk kita buat jemaah kita. Memang harus via Arab Saudi karena penyelenggaraan hajinya kan ada di Arab Saudi. Ini contoh. Nah itu kita pengen. Kita pernah sukses di tahun 2019, sukses mendobrak tadi yang captive market untuk jemaah haji Indonesia. Sudah pernah ada sukses story ternyata ya? Iya, 2019. Tetapi kan terus pandemi. Oke. Hampir nggak mengirim haji 2020-2021. Baru tahun ini mengirim lagi. Tetapi kemarin itu kan masih yes or no haji itu berangkat begitu ya. Iya, berarti. Sementara persiapan kan mepet ya? Mepet gitu. Jadi kan kita belum siap. Karena kalau misalnya untuk bisa mengirim untuk haji di Arab Saudi aja, bulan Ramadan itu kita sudah, barang itu sudah harus tiba di Jeddah. Oke. Karena, gitu. Ada waktu ya? Betul, betul. Karena itu barang kan nanti harus didistribusi sampai ke Medina, sampai ke dekat Arafah, gitu di Mekahnya sendiri, begitu. Nah, juga barang mau masuk ke pelabuhan Jeddah itu kan antri. Oke. Jadi, the sooner the better. Nah, waktu yang paling pas itu adalah bulan Ramadan itu harusnya barang sudah masuk di pelabuhan Jeddah. Ini contoh-contoh betapa banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satu kendala. Betul. Tapi solusinya tetap ada gitu. Iya, gitu. Kira-kira. Selain pasar baru yang, kalau ini sebenarnya bukan pasar baru, membuka kembali. Membuka kembali. Kalau ada negara lain yang saat ini sedang dilobi atau dilakukan misi dagang gitu, ada bu? Nah, misi dagang itu sebetulnya belum dilakukan yang real mission gitu, belum. Tetapi kami komunikasi dengan KJRI, dengan KBRI, juga dengan ITPC. Itu ada misalnya komunikasi dengan beberapa lah KJRI kita. Misalnya kayak Vietnam saja, barusan kemarin tuh, apa, konjen yang di Hong Kong mengontak kami, pengen membuat bisnis matching gitu. Sebelumnya juga dengan KJRI yang ada di Marcel, Perancis. Itu meskipun nanti juga tidak hanya untuk pasar Perancis, tapi juga nanti untuk ke daerah-daerah lainnya gitu. Nah, itu seperti itu yang kami terus lakukan. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu tuh teman-teman dari Egypt itu juga mengontak bagaimana, kalau bisa juga Egypt menjadi hub untuk yang Afrika, misalnya seperti itu. Beberapa waktu yang lalu tuh pernah juga duta besar dari Amerika Latin itu juga yang mengontak. Karena toh dari Malaysia, dari Thailand, itu juga Vietnam, ada juga yang mengirim ke Amerika Latin gitu kan, juga dari sisi jarak jauh gitu ya. Nah, mengapa Indonesia tidak? Nah, ini hal-hal seperti ini yang terus kami jajaki. Jadi, selain tadi pasar-pasar yang tradisional, yang tadi 5 tadi, kita juga terus mencoba membuka-buka pasar di tempat baru, di negara-negara lain. Oke, tapi kan Bu yang saya tangkep tadi dari Ibu tadi itu lebih ternyata produk dalam negeri kita, apa, kebutuhan dalam negeri kita juga gak kalah jauh, gak kalah tinggi. Jadi, ada effort seperti apa sih Bu yang dilakukan pemerintah selama ini untuk mengajak masyarakat, di sini nanti jatuhnya ke tingkat konsumsi ikan nasional. Sekarang targetnya berapa Bu? Sekarang targetnya 57. Iya betul, sekitar 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 per tahun. Tapi itu setara utuh segar ya. Utuh segar? Iya, setara utuh segar. Bukannya segala jenis yang sudah di basuh ikan misalnya? Oh iya, tapi itu penghitung menjadi angka segitu itu dikonversikan menjadi setara utuh segar. Karena untuk menghitung market size di dalam negeri. Termasuk gizinya masuk dalam negeri. Kalau itu penghitungannya berbeda. Jadi, untuk tadi market dalam negeri itu memang salah satu indikatornya kami menggunakan angka konsumsi ikan. Karena dengan angka konsumsi ikan itu kan jadi ketahuan seberapa sih serapan sebetulnya kebutuhan yang di dalam negeri. Betul? Nah itu seperti itu. Nah tetapi karena tujuannya untuk mengetahui pasar tadi, makanya yang angka konsumsi yang dari susenas itu dikonversikan menjadi setara utuh segar. Oh iya. Karena jadi sebetulnya bahan bakunya berapa sih kita kira-kira. Tapi bu, saya banyak menemukan kendala di lapangan sangat ironis. Justru produsen ikan itu kurang justru makan ikan. Bagaimana menjawab tantangan ini? Oke, ini sama dengan ketika kasus kurang gizi yang dialami nelayan contohnya. Ya, betul. Ya, ini sebetulnya karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan terhadap manfaat ikan itu sendiri. Oke. Ikan itu sumber protein yang sangat luar biasa menurut saya. Kebetulan dalam Al-Quran itu juga disebut bahwa punya keunggulan-keunggulan. Dan dari beberapa hasil penelitian ilmiah juga misalnya terhadap otak kita saja ya. Ternyata memang protein ikan itu adalah yang paling sesuai. Sehingga pernah ada penelitian di Inggris itu juga menganjurkan, banyaklah tidak hanya Inggris, menganjurkan banyak konsumsi ikan. Nah, tadi terkait dengan yang mengapa yang produsen ikan tetapi justru malah kurang makan ikan itu adalah masalah pengetahuan. Nah, bagaimana solusinya? Kami mencoba mengajak dinas sampai kepada level daerah, juga menggandeng misalnya tim PKK. Oke. Kami kan juga punya kerjasama dengan Forikan. Forikan, iya. Forikan itu forum peningkatan konsumsi ikan. Ada level tingkat nasional, ada di provinsi, ada di kabupaten, sampai di ke bawah. Kabupaten, kota. Nah, bahkan di beberapa daerah itu ada yang membentuk Forikan itu sampai ke kecamatan. Nah, itu salah satu edukasinya adalah tadi sosialisasi manfaat ikan. Kemudian cara mengolah ikan yang baik. Ikan secara bahan baku memang luar biasa kandungan itunya. Tapi juga jangan sampai cara pengolahan keliru, sehingga gisinya hilang. Nah, itu pada level-level desa itu sampai kepada dasar Wisma. Nah, itu karena kami juga menggandeng dengan tim PKK. Jadi tadi yang Forikan tadi, kan umumnya diketuai oleh, kalau di provinsi, oleh ibu gubernur. Oke. Oleh ibu bupati, kalau atau ibu wali kota. Nah, beliau kan sekaligus ketua tim penggerak PKK di daerahnya. Sehingga melalui instrumen PKK tadi, beliau mempunyai tadi yang sampai dasar Wisma di pedesaan. Frekuensi pertemuan dengan mereka itu dengan Ibu Dirjen sendiri bisa dalam waktu? Nah, kami ngaku saat ini selama pandemi, kemarin kan memang gak bisa ketemu. Nah, ini direncanakan sebelum bulan Agustus. Nanti kami akan ada pertemuan Forikan antara KKP tentunya dengan Forikan Pusat dan Forikan Daerah. Nah, mudah-mudahan sebelum Agustus nanti sudah terselenggara. Atau paling tidak di bulan Agustus. Nah, karena saking luasnya wilayah kita, Bu. Biasanya kalau untuk mendapatkan ikan segar itu, biasanya sekarang kan habit orang itu dibekukan. Tapi selama ini masih banyak orang berpendapat itu kalau ikan beku itu malah ikan yang sudah tidak layak dikonsumsi, dibekukan supaya bisa dijual kembali. Ya, ya. Gimana, Bu? Oke, pandangannya. Saya setuju bahwa dengan dibekukan ikan itu justru akan memudahkan transportasi, bisa mengirim dalam jumlah banyak, bisa disimpan lebih lama, dan seterusnya. Tetap, karena ikan sifatnya mudah rusak tadi. Ya, betul. Tetapi, untuk yang masyarakat perkotaan yang sudah punya umumnya kulkas freezer, dia sudah lebih paham bahwa ikan yang bersifat mudah rusak itu kalau dibekukan atau disimpan beku itu bisa lebih tahan lama. Ya. Ya. Problemnya, ada sebagian masyarakat itu memang yang mendapatkan pengalaman bahwa dia ketika belanja, terutama yang di pasar tradisional, yang tidak punya fasilitas penyimpanan dingin, itu tuh membeli ikan itu sudah kurang segar. Jadi, ikan dibekukan setelah mundur mutunya. Oke, oke. Padahal kalau yang di programnya pemerintah, ikan dibekukan itu adalah begitu ikan dipanen. Jadi, masih kondisi prima, kondisi mutu, bagus, itu dibekukan, kemudian itu bisa ditransportasikan kemana-mana. Kemudian kalau rantai dinginnya tidak putus, ikan itu bisa tahan dua tahun. Ikan beku. Dua tahun, tuh. Ikan beku bisa tahan dua tahun. Ikan beku sepanjang rantai dinginnya tidak terusik, itu tahan dua tahun. Artinya terjaga ya, kualitas dalam bakteri pengurah itu tidak hidup gitu ya? Tidak hidup, tapi tadi rantai dinginnya tidak boleh putus. Dengan catatan tadi, ikan harus dibekukan sejak diangkat di air. Nah, ini memang PR barangkali harus sosialisasi kemana-mana bahwa ikan beku itu bisa lebih baik dengan catatan tadi. Ikan harus dibekukan sejak di... Tidak terputus. Tidak terputus rantai dinginnya. Kemudian juga, ini tips kalian. Kalau ikan sudah ditowing, sudah dilelehkan, sebaiknya tidak... Dibukukan lagi? Tidak dibukukan lagi, begitu. Jadi kalau mau mengambil ikan, misalnya kita beli satu blok ikan 10 kilo, begitu beku semua. Padahal kebiasaan masak kita sekilo-sekilo aja. Nah, ketika beli satu blok, langsung dibagi 10 bungkus masing-masing. Nanti ngambil seperlunya saja. Jadi yang itu tidak keluar masuk. Iya, iya, betul. Itu tipsnya. Jadi edukasi ya, harus tadi bahwa ikan beku itu bisa lebih baik dengan catatan harus dibekukan sejak Allah. Luar biasa, Fior Ngaco, ilmunya. Ibu, waktu ibu sangat padat karena ibu juga harus rapat lagi ke Bogor. Kayaknya bisa kita tambahin di next time ya, Bu, untuk edukasi. Sebenarnya masih panjang loh yang Fior Ngaco perlu ketahui. Tadi ibaratnya, seperti apa cara memasaknya, berapa lama harus dimasak. Itu kan belum tuh. Tapi intinya sudah kita dapat ya, untuk di awal ya, Bu Dirjen, terima kasih banyak waktunya. Baik, sama-sama. Semoga apa yang kita bicarakan sangat yang bermatahat ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Fior Ngaco, supaya dapat tambahan ilmu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, makasih banget. Sama-sama. Sama edukasinya. Sukses ya. Bener-bener ngaco makin oke. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, comment, and like ke Indoposco Channel. Terima kasih.